PANEL 1 HAKIM KONSTITUSI Ahli yang dihadirkan oleh pemohon, yakni Tohidin, yang merupakan mantan anggota KPU Kabupaten Sekadau periode 2013-2018, menyampaikan bahwa Undang-Undang Bilkada melarang segala bentuk tindakan, baik sengaja maupun tidak sengaja, prosedur standar mekanisme termasuk pelanggaran administrasi pemilu. Menurut Tohidin, pelanggaran administrasi pemilu apabila terjadi hanya satu atau dua merupakan hal yang wajar. Namun apabila terjadi di banyak TPS dan terbukti, maka hal itu merupakan salah satu bentuk pelanggaran terhadap asas profesionalitas menyelenggara pemilu. Selain itu, saksi pemohon pasangan calon nomor urut dua Rupinus dan Aloisius, Paulus Utami mengatakan adanya plastik dan amplop sampul yang tidak tersegel, serta adanya pemilih yang tidak diberikan kartu atau undangan memilih di Kecamatan Sungai Kunyit. Menanggapi hal tersebut, termohon KPU Kabupaten Sekadau diwakili oleh Drianus Saban membenarkan memang tidak tertempelnya sampul dan formulir berhologram yang berada dalam satu kota. Namun, Drianus membantah tidak terdistribusinya surat pemberitahuan atau kartu pemilih atau undangan yang tidak disampaikan kepada pemilih. Selain itu, menurut termohon, pemohon tidak mendalilkan hal tersebut dalam permohonannya. Panja Erawan, Agung Sumarna, MKTV News melaporkan. Terima kasih telah menonton!